Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat junduh channel dimanapun berada Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmatullahi Allah SWT Pada tayangan kali ini masih membahas tentang keutamaan solawat Melanjutkan dari tayangan sebelumnya tentang keajaiban solawat Yang dimana menjelaskan keutamaan solat itu Bara siapa yang membaca satu solawat, maka Allah akan balasnya sepuluh solawat Dan Allah akan mengampuni sepuluh kesalahan dan Allah akan mengangkat derajat sepuluh derajat Kemudian dari Ubay Bin Ka'af R.A. pernah menanya langsung kepada Rasulullah SAW Tentang berapa jumlah atau berapa lama bersolat kepadamu ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Maka Ubay Bin Ka'af R.A. berkata Aku akan bersolat kepadamu seperempat dari waktuku Kata Rasulullah SAW Seserah sesuka hatimu, sesukamu, maka kalau ditambah itu lebih baik Maka kemudian Ubay Bin Ka'af R.A. berkata lagi Aku akan menjadikan separuh dari waktuku untuk bersolat kepadamu Rasulullah SAW berkata Terserah sesuka hatimu, maka kalau ditambah itu lebih baik Maka Ubay Bin Ka'af R.A. berkata Maka Ubay Bin Ka'af R.A. berkata Aku akan menjadikan seluruh waktuku untuk bersolat kepadamu Maka Rasulullah SAW menjawab Kata Rasulullah SAW Kalau memang seperti itu Engkau melakukan seluruh waktumu untuk bersolat kepadamu Maka Maka kesusahanmu akan dihilangkan Maka dosa-dosamu akan diampuni Nah pada tangan kali ini akan melanjutkan lagi nih Pernahkah sahabat junduh ketika ada orang bersolat Maka ada orang lagi itu bersolat Contoh Maka ada orang lagi itu menjawab Atau ketika mendengar ada nama Nabi Muhammad Itu yang penting kita menjawab dengan selawat Jawabannya bisa berduk Allahumma salli alaih Allahumma salli mubarak sallim alaih Atau dan lainnya Intinya kita bersolat Allahumma salli mubarak sallim mubarak sallim alaih Lebih umumnya orang menjawab Ada nama Nabi Muhammad Allahumma salli mubarak sallim mubarak sallim alaih Kemudian muncul pertanyaan Apakah membaca solat ketika Nama Nabi Muhammad sallim sebutkan itu adalah wajib Atau ada anjuran lainnya Dan apa manfaatnya Dan ternyata apa yang kita lihat Di lingkungan kita Ketika ada nama Nabi Muhammad sallim alaih Kemudian orang menjawab Allahumma salli alaih Dan jawaban itu bisa macam-macam Dan lainnya Dan ini tidak serta-merta mereka melakukan itu Tanpa dasarnya ilmu Atau kita pun juga Melakukan itu Karena mengikuti orang lain Tapi tidak Dan memang ini adalah anjuran Nabi Muhammad sallim alaih Maka disini yang belum tahu Alhamdulillah Jadi tahu kan ilmunya Kita mengikuti itu semua Dasarnya adalah ilmu Tidak serta-merta kita mengikuti Orang pada ketika Nama Nabi Muhammad sallim alaih Lohan sallim alaih Kita mengikuti aja Nah memang udah seperti itu Enggak? Selain sebagai bentuk pengagungan kita Kepada Nabi Muhammad sallim alaih Dan ini merupakan anjuran Dari Rasulullah sallim alaih Dan manfaatnya Luar biasa dan begitu besar Sesuai dengan hadis Rasulullah sallim alaih Barang siapa yang disebutkan Namaku di hadapannya Namun tidak membaca sholat Kepadaku Maka berarti Salah baginya Menuju jalan surga Artinya Berarti dia dan salah nih Karena Salat kepada Rasulullah sallim Adalah wasilah menuju surga Allahumma salli alaih Sayyid Muhammad sallim alaih Tidak sampai situ aja Dari Rasulullah Maka Rasulullah Melanjutkan hadisnya Barang siapa yang disebutkan Namaku di hadapannya Maka dia tidak bersalawat Kepadaku Itulah orang yang Paling bakhil Di antara manusia Allahumma salli alaih Sayyid Muhammad Walalihi wa sallim alaih Manfaat kita Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallim Ketika disebut namanya Selain kita mengharapkan Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan syafaat Mendapatkan Pahala yang begitu besar Namun Dari sisi yang lain juga Kita bisa mengetahui Orang-orang yang Kurang agamanya Dan orang-orang yang Paling pelit Di antara manusia Dari sini kita mengetahui Sisi ini Makanya Masih banyak orang-orang Yang ketika disebut Nama Nabi Maka mulutnya Masih pada diem Paling minkem Padahal dia harus lantang Itu menjawabnya Ya ketika Bi Muhammadin Allahumma salli alaih Allahumma salli wa sallim Mubarak alaih Dan lain-lainnya Intinya kita bersalat Kepada Nabi Ketika Namanya disebutkan Itulah manfaatnya Manfaatnya Dan dari sisi kita Bisa mengetahui Orang-orang yang munafik Orang-orang yang Paling pelit Orang-orang yang Kurang agamanya Dari sini kita ketahui Kemudian bagaimana Kalau orang menjawabnya Dalam hati Ya oke-oke aja Tapi Biasakan kita menjawab dengan Lisan Itu adalah bentuk Pengaguan kita Dan nanti Apa yang kita Lisankan Ini semua yang mendengar Kuping mendengar Orang yang mendengar Makhluk hidup Yang mendengar Dan lain-lainnya Akan menjadi saksi Nanti diomil kiamah Rugi Kalau kita Membacanya dalam hati Jadi Lantangkan aja Keluarkan aja Walaupun tidak sampai Tereak Ketika nama Nabi Muhammadin Kita cuman Si Raja Itu boleh Udah kayak gitu juga Udah cukup Udah cukup Makanya Nanti Mulai saat ini Kita ketika Nama Nabi Muhammadin Kita harus menjawabnya Terus Seberapa mungkin Seberapa banyak mungkin Disebutin lagi Ya jawab terus lagi Jawab terus, ketika ada Ketika Nabi Muhammad Kita jawablah, dengar nama Nabi Muhammad Kita jawablah, Allah masyarakat Allah masyarakat Ya sudah, sebanyak apapun Jangan sampai bosan, karena ini Adalah anjuran dan menjadi Tolak ukur kita, menjadi orang yang paling pelit Atau tidak, diantara manusia Kemudian diperkuat lagi Anjuran bersolat oleh Perkataan Sayyidina Abu Bakar Berkata bahwasannya Membaca solat Nabi Muhammad SAW Itu dapat memusnahkan Beberapa dosa kesalahan Daripada air memadamkan Api, dan membaca salam Pada Nabi Muhammad SAW lebih abdol Daripada memerdekakan Budak, dan cinta kepada Rasulullah SAW itu lebih abdol Daripada menumpahkan darah Atau memukul dengan pedang di jalan Allah Luar biasa Sahabat jundu dimanakum berada Ada satu amalan yang direwayakan Dari Adda Brani Yang barang siapa yang membaca salat ini Maka 70 malaikat Akan sibuk tuh menulis catatan pahalanya Selama seribu hari Luar biasa Apa sih salatnya? Maka di dalam kitab Isyadul Ibad ini Direwayakan dari Adda Brani Salat ini adalah Jazallahu anna muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Bima huwa ahluhu Sudah gitu doang Jazallahu anna muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Bima huwa ahluhu Saya ulangi lagi, sekali lagi Jazallahu anna muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Bima huwa ahluhu Barang siapa tuh? Baca satu aja Itu 70 malaikat Akan sibuk tuh Nulis selama seribu hari Pahala kita Ini adalah Salawat yang bisa menyebukan Para malaikat nih Ya artinya adalah Semoga Allah membalas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Atas jasa yang diberikan kepada kita Sesuai dengan kedudukannya Masya Allah kita tau kan Kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah agung Luar biasa Makanya sibuk Para malaikat Nyata tuh Selama seribu hari Nanti anak akan tulis Di deskripsi ya Salawatnya seperti apa Biar sahabat jundu bisa Mengamalkan salawat tersebut Kemudian ada lagi Manfaat dari bersolai Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Yang luar biasa ini ya Ini yang sangat Spektakuler Menurut anaknya Kita mendapatkan Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana tidak ada Naungan selainnya Para siapa yang membaca Salawat Maka akan mendapatkan Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana diruatkan Dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Salah satu Tahta zilirrahman Azza wa jal La zilla illa zillu Ada tiga orang Yang mendapatkan Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana tidak ada Naungan selain Naungannya Kemudian para sahabat Berkata Siapa aja orang tersebut Wahai Rasulullah Kata Rasul Yaitu orang yang Menggembirakan Orang-orang yang sedih Kemudian siapa lagi Orang yang selalu Menghidupkan Sunnah-sunnahku Dan Yang ketiga adalah Orang-orang yang Selalu memperbanyak Salawat kepadaku Masya Allah Jadi orang-orang yang Selalu bersalawat Orang yang baru banyak Salawat Akan mendapatkan Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kelak Dia ambil kiamat Dimana hari Tidak ada naungan Kecuali naungannya Beruntunglah kita Yang mendapatkan syafat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Sahabat jundu Semua Yang mengamalkan Salat ini Mudah-mudahan Kita mendapatkan Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Al-Amin Kemudian ada satu lagi Disini sahabat jundu Ada yang suka Nulis kaligrafi gak Atau Ketika nulis Di dalam buku Atau kitab Menuliskan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Tulis lagi Salawat Nah atau Orang yang hobinya Menulis-nulis salawat Dimanapun Di buku Entah itu Di Sebuah tempat Yang khusus Dan lain-lain Buku gambar Dan lain-lain deh Intinya sebuah Buku Ya Atau sebuah kitab Dan lain-lain Ini ada kabar gembira Buat kalian semua Ya Yang hobinya Suka Menulis Salawat Karena di dalam hadis Rasulullah Salam Man Salla Alaya Fi Kitabin Lam Tazalil Malaikah Yastagfiruna Lahu Madama Ismi Fizalika Kitab Barang siapa Yang menulis Salawat Di suatu kitab Lam Tazalil Malaikah Yastagfiruna Lahu Maka Para malaikat Memohon Ampun Kepadanya Madama Ismi Fizalika Kitab Selama Namaku Masih ada Di dalam kitab tersebut Luar biasa Sahabat Junduh Jadi selain Membaca Salawat Menulis Salawat pun Kita juga Mendapatkan Faedahnya Mendapatkan Manfaat Yaitu Ampunan Dari Allah Mengalui Para malaikat Yang Mohon Ampun Jadi Mulai sekarang Semua buku Tulis Bismillah 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 Dulu Anda juga Waktu Ngajar Waktu Ngajar Di sekolah Di RU Di Al-Hiriya Terus Waktu Dosen Yang Di Uwin Juga Kalau Nulis Bismillah Anda tulis Lagi Di bawahnya Salawat Jadi Karena Anda tahu Pahalanya Yang Begitu Besar Dan Anda Berharap Menjadikan Ampunan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Nah Makanya Sahabat Jundu Juga Bisa Terapkan Kalau Bisa Semua Tembok Tulis Salawat Dan Manfaat Kita Menulis Salawat Kita Taruh Di Berbagai Tempat Ada Orang Yang Membaca Ketika Orang Baca Maka Itu Menjadi Amal Jariah Buat Kita Makanya Juga Sekarang Ada Whatsapp Sekarang Ada Instagram Jadi Sahabat Jundu Bisa Mengup Status Juga Status Bacaan Salawat Berapa Banyak Orang Yang Membaca Salawat Dari Tulisan Sahabat Jundu Maka Sahabat Jundu Kita Semua Mendapatkan Pahala Pahala Jariah Dari Orang Baca Salawat Bermanfaat Dan Ini Luar Biasa Makanya Hobi Kaligrafi Bisa Menjadi Berkah Mulai Sekarang Selain Membaca Salawat Kita Harus Giat Menulis Salawat Luar Biasa Mungkin Itu Aja Tentang Kutaman Salawat Nanti Taman Salawat Mungkin Itu Saja Semoga Bermanfaat Buat Sahabat Jundu Dan Tetap Ikuti Dan Bantu Channel Ini Dengan Like Comment Dan Share Sebagai Amal Jariah Sahabat Jundu Semua Dan Subscribe Buat Yang Belum Dan Nyalakan Notifikasi Untuk Tidak Ketinggalan Episode Episode Yang Terbaru Dari Jundu Channel Ini Anad Darabih Salam Jundu Channel Assalamualaikum Wabarakatuh Jundu